Dari tanggal 8 Mei 2021, sekitar jam 10 malam, bertempat di desa Rawakalong, Gunung Sindur, Jawa Barat, telah ditangkap dua orang tersangka yang ada di belakang kita ini, atas nama NR dan HK, semuanya bermusili di Jakarta. Saat dilakukan penangkapan, dengan mengendarai sebuah kendaraan, Daihatsu Grand Max, plat nomor B9418CCD. Kedua tersangka memang sudah dicurigai melakukan beberapa kali transaksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kelompok ini, dua tersangka beserta jaringannya, di dalam pengawasan dan penyelidikan tim Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Yang sangat mengejutkan adalah, ketika kendaraan tersebut di Gleda, ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya cukup fantastis. Sebanyak 310 kilogram narkotika jenis sabu. Ini adalah sebuah tangkapan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres, yang terbesar sampai dengan saat ini. Diduga, jaringan ini dikendalikan antar negara, dari Timur Tengah, pabrikannya, diduga dari Iran, dikendalikan oleh kelompok sindikat narkotika dari Nigeria, untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Dari pengembangan, tersangka mengakui bahwa barang itu berasal dari hotel ini. Dari hotel N1. Dan pada saat anggota juga melakukan pengeledahan di sini, juga ditemukan tersangka dan barang bukti lain, walaupun tidak ada kaitannya dengan kedua tersangka yang ditangkap awal. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa, sumber narkotika yang beredar di Kampung Ambon, dan beberapa tempat lain di wilayah Jakarta, disuplai oleh mereka. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya jaringan Iran, Nigeria, dan kelompoknya di Indonesia, beberapa lokasi yang lazim digunakan untuk bertransaksi narkoba seperti Kampung Ambon, dan beberapa lokasi lainnya bisa kita kendalikan, bisa kita tuntaskan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.